Terkait dengan P3K, seluruh proses administrasi terkait dengan seleksi dan kelulusan P3K guru itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan. Dan untuk hasilnya, tahap pertama itu berjumlah 1.417 orang. Dan tahap kedua itu berjumlah 1.638 orang. Dan oleh pemerintah pusat telah disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk proses administrasi kepegawaiannya. Dan itu sudah selesai, mereka juga sudah menerima hak-haknya sesuai dengan terhitung oleh tanggal pengangkatannya. Selanjutnya, untuk tahun anggaran 2023, P3K, lulus yang lulus, itu kami belum dapat informasi dari pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu, kami menunggu penyampaian yang dinyatakan lulus passing grid untuk proses administrasi. Untuk dibuka dan kemudian dari P3K-nya melengkapi sesuai dengan yang ada di dalam persyaratan yang harus dilengkapi. Nah, kalau itu sudah disampaikan ke pemerintah provinsi, tentu kami akan menidaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana proses tahap pertamanya, tahap kedua. Ya, kami terus akan melakukan koordinasi. Mungkin itu yang dapat saya... Yang belum dapat informasi. Ya, semua. Ini kan pemerintah pusat. Ini kebijakan pemerintah pusat. Ya, oleh karena itu yang ini, apa namanya, membuka tentu pemerintah pusat. Kemudian, menetapkan kelulusan disampaikan untuk kami melengkapi administrasi. Jadi, semuanya ini pemerintah pusat. Dan oleh karena itu, ketika semua yang sudah ditetapkan dan sudah melengkapi tahap 1 dan 2, tentu itu sudah melengkapi langsung kepada yang terangkutan terkait dengan alokasi. Anggaran. Demikian. Ibu, yang harapnya sudah dibayarkan, tanggal pengangkatannya kapan? Ya, itu TMD. Ya, kan pengangkatan itu sesuai dengan ketika dianggap ya. Ya, tentu berdasarkan pengangkatan. Itu berbeda untuk yang tahap 1 dan tahap kedua. Berarti 1.365 orang itu belum bisa beri alokasi? Ya, nanti kita menunggu. Kan pemerintah pusat menyatakan bahwa itu katanya. Saya, kita belum dapat. Pemerintah provinsi belum dapat ini, apa namanya, surat. Sebagaimana kan lulus 1 dan 2 itu juga disampaikan kepada pemerintah provinsi. Untuk kemudian kita ini, apa namanya, buka untuk menengkapi administrasi. Itu proses yang awalnya. Dan itu sudah selesai. Dan oleh karena itu, untuk tahap ketiga, ya sama dengan tahap pertama dan kedua. Ya, itu kan mereka orang pusat ya. Ini informasi. Maka saya bilang ketika dibuka, ya dibukanya siapa yang buka? Makan harusnya pusat orang yang buka. Nah, tolong ikut koordinasikan dengan pusat gitu. Supaya bisa dibuka dan kemudian kita bisa memberikan ini peluang kepada mereka yang katanya lulus. Gitu ya. Ada upaya dari Pembrook tidak itu? Apakah ketika hanya menunggu saja dari pemerintah pusat? Ya, nanti akan koordinasi setelah... Koordinasi itu dalam bentuk apa yang bisa nyatanya? Ya, komunikasi itu dengan tingkat pusat. Bantuk seperti apa yang diinformasikan. Kalau memang ini ya bersurat ke kita untuk kita. Anggaran tersebut ya? Ya, pastilah. Kan itu pusatnya kewenangan. Mereka kan sudah bilang, kan itu melekat. Oh ya. Seperti itu ya. Ketika diangkat, otomatis. Ya, akan diangkat. Yang begini ya. Terima kasih.